Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf lahir dan batin Selalu baik itu Menjelang bulan ramadhan Sedang bulan ramadhan Ataupun sudah bulan ramadhan Maaf lahir dan batin selalu Marhaban ya ramadhan Tahun 1442 Hijriah Tahu saudara saudari kenapa Tahun 1400 Sesuai dengan Surat Ibrahim, surat ke-14 Dan tahun kita ini Sangat ditekankan Salat itu dari Quran surat Ibrahim dihitung mundur Dari 1442 Sampai 1400 Itu sangat syarat Kajian kalau kita kaji Kita to the point saja Ucapan kita sudah Sempurna Kalau sesuai Al-Quran dan Hadis Dan bacaan kita juga Sudah bagus Begitu pun gerakan Pada Rukun Islam yang Kedua sampai ke-5 Ada yang sudah sempurna Sampai menunaikan haji Dan kita masing-masing Sangat memerlukan Kebaikan Lurus dan jernih Rukun Iman Rukun Iman 2 sampai 6 Dan itu fondasinya adalah Baik itu Rukun Iman Maupun Rukun Islam Itu fondasinya adalah 2 kulimah sahadat Jadi Di dalam kita Tata cara memasak Jika salah satu saja Kurang alat Maka masakan tidak jadi Misalnya kompor gas tidak ada Atau Kalau memasak nasi Berasnya yang tidak ada Diibaratkan begitulah 2 kulimah sahadat tadi Maaf ini cuma ibarat Jadi Intinya apa Ayat suci Al-Quran itu Menceramahi Mengkutbahi Melarang Dan Memerintah Ayat yang seharusnya Menceramahi kita Ayat yang seharusnya Mengkutbahi kita Sangatlah tidak wajar Mubalik Justru Menceramahi Perintah Menceramahi Larangan Tanpa Menghimbau Untuk Diluar ucapan Tentu saja Kalau diluar ucapan itu Adalah melakukan Nah selama ini Itu yang terjadi Cuma sebatas ucapan Sebatas ikrar Sebatas percaya Mulut Sementara Percaya batin Keyakinan batin Di dalam rukun iman Itu harus lewat Bimbingan hantaran Harus ada ahlinya Secara intensif Tidak akan terwakili oleh Ceramah dan khutbah Ataupun baca buku Nah apalagi Kalau perkara Rukun islam Rukun islam itu Benar-benar harus berbuat Bukan melakukan Rukun Atau ibarat sholat Bukan melakukan Rukun 13 Itu Baru sebatas Ucapan dan Gerakan rukun Yang dituntut Ajaran agama islam Adalah melakukan Segala sesuatu Sesuai ucapan Begitu Sampai disini Paham? Nah jadi Apapun alasannya Menceramai orang Dengan ayat yang menceramai dia Lalu dia mendapat uang Itu Bagaimanapun Pengantuan pemahaman itu adalah Menjual ayat-ayat Allah Terima kasih Di kronologi Facebook Penguduman Pak Alam ini Maupun terima kasih Kunjungan ke Channel Youtube Andi Kalifah Minangonesiawi Untuk sementara Instagram saya Nonaktifkan Untuk WA 08 21 790 45 37 Maaf Lainan batin Wabilahi Taufi Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Selamat menikmati